Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu Afi. Baik, hari ini ada konsultasi online. Ini mengenai Ecolalia lagi. Kemudian dari Ibu S, ya, dari Jakarta Timur. Saya inggar, nanti akan kita bahas bersama dengan terapis wicara dari rumah terapi Almas, Ibu Afiya Latifah. Baik, Bu Afi, tanpa berpanjang kata, akan saya bacakan karena video ini belum berkenan untuk masuk ke dalam online Zoom, ya. Akan saya bacakan, Bu Afi, permasalahannya. Jadi ini putranya Ibu S, dari Jakarta Timur. Beliau bercerita sedikit, anaknya berusia bulan depan itu benar tiga tahun. Kemudian ketika ditanya, dia melakukan pengulangan kata, jadi tidak langsung menjawab. Lahir prematur. Kemudian contohnya, misalnya dia ketika ditanya siapa namanya, yang diajarkan itu misalnya, halo teman, halo teman-teman, nama aku A, gitu kan. Dan ketika ditanya oleh mamanya, halo teman-teman, dia sudah biasa menjawab langsung namanya A, gitu. Padahal belum sampai tuntas, gitu. Tadi yang diajarkan kan, halo teman-teman, nama aku A. Ketika Ibu S ini mengulang, tanya, halo teman-teman, dia langsung menjawab A, gitu. Kemudian belum kenap satu bulan ini, terapi bicara di rumah sakit sudah dimasukkan ke playgroup sesuai saran dari terapisnya. Karena lahir di awal pandemi, jadi kurang sosialisasi karena tidak keluar rumah. Terus ada lagi contoh, misalnya ditanya sudah makan belum, dia akan mengulang. Sudah mamam belum, gitu. Sudah mamam belum, gitu. Apakah, pertanyaannya, apakah ada lagi yang harus dilakukan oleh beliau? Karena ini anak pertama, jadi beliau masih ada rasa ketakutan, ya. Kira-kira kenapa dengan anak anda ini? Begitu, Bu Afi? Sebelumnya, di kolalia pernah kita bahas, ya, Bu Afi, ya. Ya, jadi beberapa sesi sebelum ini, ya, itu kita bahas tentang kolalia. Sebenarnya akan lebih enak kalau hadir, meskipun misalkan hanya suara, ya. Karena saya jadi bisa tanya-tanya, gitu. Ini kondisi-kondisi yang lain seperti apa. Karena bagaimanapun juga, satu kasus dalam hal ini berarti bahasa bicara, gitu ya. Itu tidak berdiri sendiri biasanya. Ada aspek-aspek lain yang juga menyertai, yang itu jadi catatan juga buat terapis. Jadi, misalkan, kalau ini, saya ingin tahu sebenarnya, ya, dalam perilaku, ananda A ini, impulsif nggak, ya? Impulsif itu, misalkan, berusaha-berusaha, gitu ya, belum dipikir, belum selesai, langsung direspon. Biasanya ada hubungan. Kalau memang ada hubungan, karena ini kan kita ngomong, belum selesai, dia sudah langsung diru, gitu ya. Kita ngomong, ya, halo, teman-teman, dia sudah langsung nama ku A. Padahal bisa jadi kita maksudnya bukan yang itu. Mungkin halo, teman-teman, tapi untuk yang lain, gitu kan. Untuk sapaan yang lain. Nah, kalau misalkan ada perilaku impulsifnya, misalkan impulsif itu, kalau ingin sesuatu sekarang, ya sekarang. Dusuk-dusuk, gitu loh. Jadi, nggak mau kontrol, sabar, tunggu, gitu. Nah, ada nggak, ya, hambatan itu? Kalau ada, ininya juga harus diterapi. Jadi, sebenarnya, bicara itu, itu juga sebuah perilaku. Tapi perilaku komunikasi, gitu ya. Jadi, kita bicara, cacat-cacat, gitu ya. Blah-blah-blah-blah-blah. Ini sebuah perilaku juga. Tapi perilaku verbal. Dalam bentuk verbal, maka kita treatment untuk perilaku-perilaku lain yang memiliki karakteristik sama. Jadi, ini kalau saya lihat dalam verbalnya, ini kan ada kecenderungan impulsif. Tidak mau sabar, gitu ya. Belum selesai, dia sudah langsung ngomong. Padahal tunggu dulu sampai jelas nih instruksinya disuruh apa. Suruh mendengarkan sampai kalimat ini habis, gitu kan. Harapan kita-kita, ya. Nah, kalau memang ini ada impulsifnya, saya yakin biasanya dalam perilaku-perilaku lain, itu juga dia impulsif. Maka perilaku ini juga diterapi. Jadi, sebaiknya sih ya, jika memang benar dugaan saya seperti ini, maka selain terapi bicara, anda juga terapi perilaku. Jadi, carilah terapi perilaku. Biasanya sih kalau di rumah sakit, tidak ada ya. Kalau di rumah sakit ini lebih ke yang sifatnya medis, ya. Kayak TW, OT, gitu ya, MP. Kalau terapi perilaku, biasanya di klinik, di center-center terapi, ya. Nah, kemudian mengenai, kalau kita lihat dari materi sebelumnya, saya pernah membahas tentang lima tahap perkembangan bahasa bicara, ya. Nah, ini, Ananda A, ini kira-kira di level satunya bagaimana? Nah, biasanya anak ekolalia itu difokus dan atensinya juga masih ada yang belum optimal. Masih agak kurang. Benar nggak ya? Jika dugaan saya benar, maka ini pun harus diterapi. Terapi untuk fokusnya. Nah, terapi-fokus ini bisa dengan terapi perilaku, bisa dengan okupasi. Ya kan? Kenapa? Karena dia harus fokus, nih. Fokus dengan apa, nih, yang harus ditanyakan? Eh, apa yang harus aku jawab, ya. Fokus dulu pada penanyanya. Diem dulu, dengarkan. Gitu ya. Perhatian. Nah, kemudian di tahap berikutnya, interaksinya bagaimana? Interaksinya benar-benar sudah bisa. Dua arah. Ada joint attention, berbagi perhatian yang sama untuk satu hal, atau masih kadang asik sendiri. Nah, ini juga harus dilatih. Kenapa? Nanti ketika interaksi sosial membaik, kita latih juga dia, tentunya pasti akan ada treatment untuk tunggu ya, sabar. Gitu kan? Kalau diinteraksi kan gitu, giliran ya. Bu Afi dulu, nanti baru A. Gitu ya. Atau misalkan, ini kasihkan ke temanmu itu ya, si B. Nah, otomatis dia akan berusaha menahan. Dia tadinya kepengen busuk-busuk, busuk-busuk, gitu kan? Dia nahan, dia respon dulu. Jadi, datanya memang masih kurang lengkap. Jadi, mungkin next, kalau ibu dari Ananda A ini berkenan, ya, sifatnya off-camp ya. Off-camp, suara aja. Kemudian ID di Zoom-nya, itu boleh pakai inisial. Ya, inisial atau nama samaran gitu ya. Yang penting, nama orang ya. Jangan ditulis tayo misalkan kan, nanti jadi seperti tidak real. Jadi, boleh supaya saya juga bisa tanya-tanya. Gitu ya. Tapi ini, dengan keterbatasan data ini, kita coba, saya coba untuk menjawab semangku saya. Jadi, TW lanjut untuk mengatasi, untuk bantu masalah bahasa bicaranya. Kemudian, jika memungkinkan, coba untuk terapi fokusnya, jika ada masalah fokus ya. Kemudian, untuk playgroup bisa, tetapi, fokus utamanya tentu terapi dulu. Jadi, playgroup ini yang sifatnya additional, tambahan ya. Jadi, bukan playgroup utama, kemudian terapinya yang tambahan, bukan. Nah, kemudian, untuk sosialisasi, sekarang kan pandemi sudah dibuka, tetap kita prokes ya, tapi jangan menjadikan, oke, pandemi belum 100% puntas, tetapi ini jangan sampai kemudian, ya sudah anak kemudian, nggak kemana-mana, sama sekali jangan. Jadi, kita tetap ajak dia keluar, tapi kita ajari dia untuk prokes, supaya dia berkembang, berkembang bahasanya, karena bahasa anak itu berkembangnya justru melalui dia ketika bermain sama teman sebaya. Jadi, ada kosa-kosa kata-kosa kata yang tidak akan bisa kita ciptakan sebagai orang tua. Tidak muncul saat dia berinteraksi hanya dengan orang tua atau keluarga, tapi munculnya ketika dia dengan teman. Karena kesetaraan itu ya, frekuensi vibrasinya gitu ya, sama ya, levelnya sama, Jadi, akhirnya nyambungnya beda. Jadi, nggak bisa digantikan bermain dengan anak-anak itu dengan misalkan dengan nonton HP, meskipun HP yang ditonton, film anak-anak tetap tidak bisa. Kemudian, dengan kita saja yang ngajak interaksi lah di rumah, itu juga nggak bisa menggantikan full kesempatan anak untuk belajar dari lingkungan dengan teman-teman sebayanya. Begitu ya, Bu Inggr. Mudah-mudahan jelas. Semoga menjawab ya, Bu Afi. Jadi, secara singkat, kalau saya simpulkan, tadi terapi bicara tetap lanjut, kemudian kalau bisa didampingi dengan terapi berlaku untuk melatih fokus, kemudian untuk mengetahui interaksinya seperti apa. Terus kemudian, playgroupnya sebagai adisional untuk menambah sosialisasi dengan teman sebaya ya, Bu Afi. Ya, cukup, Bu Afi. Oke, cukup. Begitu saja ya. Baik, untuk sesi ini. Baik, terima kasih, Bu Afi. Sekali lagi, buat ayah bunda yang ingin berkonsultasi, maupun rekan-rekan terapis dan adik-adik mahasiswa, bisa kontak di nomor HP yang ada di bio video ini ya. Nanti akan melontok saya, nanti kita akan jadwalkan untuk konsultasi online. Yang berikutnya nanti juga ada jadwal lagi, Bu Afi. Tetap semangat, Bu Afi. Oke. Sudah lama ini, Bu Afi. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.